Intro Pada sedikitpun sesampu Tak berdahan dengan setiaku Walau di akhir jalan Ku harus melepaskan inimu Dia tak teman buku melihat Ku harus melepaskan inimu Yang hebat Hingga ada alasan Bagimu ku tinggalkan Setiaku Merau Merau Jangan dicujurlah dalam perlihatan lepasku Tak ada pijikan Tuhan ku relakan Menjauanku asas di ikanmu Sebab ku berhenti dan saya ingin Saya mesti berhenti Tuhan ku relakan Tuhan ku relakan Tuhan ku relakan Hidup itu banyak cobaan, kalau banyak saweran dia danggutan. Asik, kopal siaset. Happy holiday manis. PEMBICARA 1 Apakah bijanku sebab ku masih cinta itu takut memilih. Oh ooooh Seja-ja... Yeah 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 Jujur... Jujur di awal Januari ini gue semakin melihat keganjalan-keganjalan dalam studio ini Maksudnya? Yang pertama, Anda sini maju cepet Ya matah Nih, 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 si Suriani nih, coba, coba gue mau nanya sama lo, tadi kan si Ayu nyanyi lagu ini, Demi, karena, demi cinta, lo ngapain di depan laptop lo begini, coba yuk nyanyi lagi, yuk, coba lo nyanyi lagi, Ulangi, ulangi, oke, lo ulangi ya apa yang lo lakukan tadi, ya ulangi tadi, oh lo duduk, duduk, lo duduk, Gak apa-apa duduk, ayo pura-pura duduk, seolah-olah, oke, duduk, nah seolah-olah laptop tuh depan lo, Nah, ya, lo gimana coba tadi, dada lo coba, dada lo yang gue demen, oke, coba yuk nyanyi lagi, Apa lagi, apa yang lo rasain apa, sampe megang dada apa, Ini masih kasus pertama ya, kasus pertama, disitu ada kasus kedua, siapa, siapa namanya, Utaai, dia kayak mau nyebrang, coba Utaai, Utaai, coba kayak apa ekspresinya, Kayak gue mau liat, ayo nyanyi lagi, yuk, Demi nama cinta, telah tumpah, sumpah kanan kita, Lu ngapain, eh, lu ngapain, emang di studio lo lakin aneh, Lu paling gampang banget lu ngoreksi orang, nih, lu liat, kasus yang ketiga, Kasus yang ketiga, nih liat ya, ini ayu, dia ini gue, gue kade depan nih, ya, Demi nama cinta, telah tumpah, cewaku apa, Eh, lu lama-lama jadi buzzer lo ya, momong lo ya, Eh, wajar Utaai begitu dia ngikutin junjungannya, Orang, nggak ngapa-ngapain, orang yang nggak ngapa-ngapain, Lalu bgimana, gini, Demi nama cinta, telah tumpah dan, Gua percaya sama Ruben, lu pasti begitu emang, Lu, lu boleh begitu, kalau ibaratnya, lu nggak ngelakuin ya, Nah, lu ngatain orang, lu ngatain, lu ngakuin. Duh, kalau mata gua, lu kalau ngajepas lagu, lu jangan terlalu sering gini. Jangan. Kamera ngeri ke telan. Bipir. Kita tuh masuk tahun 2024, kita memang gua setuju, gua setuju sama si Utae. Memang kita itu harus sering lihat liri kanan, liri kiri. Takut salah jalan, Oma. Yang gua bingung ya, tadi gua belum nyanyi, si Utae udah standby dulu yang ekspresi, dia tahu ini lagu-lagu galau, Oma. Dia begini aja nih dulu. Enggak, kata si Igun, si Utae begitu lihat kiri, lihat kanan, takut salah jalan. Lu ngapain lihat kiri kanan, lu udah salah jalan. Lu juga salah jalan, lu juga salah jalan. Lu lagi. Lu lagi, pulang. Lu ngatau ini gimana. Eh, bang. Jok. 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 Lu gak usah lihat kiri, lu gak usah lihat kanan. Lu udah salah jalan. Utae begitu gara-gara lu. Iya. Lu gak? Lu jangan ngetahuin orang salah jalan. Lu lebih parah jalannya jauh banget. Eh, lu tau gak? Jujur, jujur, gua bukan ngebela diri. Iya. Gua bukan salah jalan, jujur. Si Ayu orang memfotoshoot hari ini, Ayu. Ya Allah. Enggak. Oke, yuk. Si Ayu, si Ayu. Auuuh, ayu. Wah, bahayanya tuh iya tentu. Jorok banget pake dalam kanan lu. Lagu kedua yuk, yuk lagu kedua. Lagi yuk. Jokot pikir. Betik. Jokot pikir. Jaka pikiran lo pedawa. Lo dipikir marahimu malas. Lo peja burkode mukawe. Kata pun durkan kesnya munjawe. Kata pun durkan kesnya munjawe. Aduh, adeku, buka treng. Eci cerita anang ragna wala. Loko perawi lempet kecetan ranah. Gokouh le duit kan ke masa depan. Gokouh le duit kan ke masa depan. Asik! Rondis, liburant setelah tiba, aset, kalo artis tetep bekerja Rondok bobotin besar witte bejo, paling apa tidak ada abo ojo Tunggu donat nih Kalimantan, tetep semangat ke masa depan Tetep semangat ke masa depan Aku tak bikin kan bergurang, mehidup itu aku kara-ng황, wabih yang berbangat dekolo Aku tunjuk kuera pejoyang, aku tunjuk kuera pejoyang Ah.. Sama-sama 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 Kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau cun, 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 cun kong otiki rengom pedawak jodikentingan matahay mother kong pejaboh-kong pepahataya kantak kong ner terus nyambut jauh tanda kong koris namput muka wewe kong ituku kena ikuti doa karantawang kongилось, kong naik lawi kong?". Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Duet laut para besti sejati Sekarang kita kedatangan kakak adik yang rasa besti Kita panggil diri Arafah dan Halda Terima kasih telah menonton 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 Dia usus sapi gak suka, eh suka tapi masa inian apa gurita masih bisa nyedot lidah gua, jadinya tuh pas dimakan gak sedot-sedot Masih hidup guritanya? Masih hidup tapi udah dipenuhi Lalu nyolong kolom orang kali itu mas Bisa aja lu Masam gurita udah dipotong gak? Atau mamat? Disana ada yang kayak gitu Iya ada kan Tapi udah nekat banget masih hidup? Maksudnya masih hidup ya? Masih hidup? Masih hidup? Masih hidup? Maksudnya mentah yang mau suka goyang-goyang gitu tuh Langsung kita makan? Iya Dia hidup gak di perut kita? Numbuh di perut dia makanya gak bisa gitu Iya karena dia makannya diconcol gitu Coccol gitu masukin gitu Jadi pecah gitu Terus ke piting mentah dia gak suka Iya lah Genjang-genjang 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 Apaan sih? Apaan sih? Itu enak itu di busan bukan makannya Iya Kita di Seoul Eh itu bukannya di busan Di Seoul Eh lo berantem dulu car balik lagi kan Makan di Hongdae kita di Hongdae Jadi kemarin di Korea nginepnya di rumah orang Iya di rumah orang Di rumah temen Oh Lah Ayu juga satu kamar berlapan ya Ayu? Enggak Aku mah Tapi lu mah di hotel kan? Iya gue mah hotel mahal Maaf ya Kalau gue minimal banget 4 kamar kalau gue Maaf, maaf batin ya Iya 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 Maaf batin ya ya Oke tapi untuk membuktikan seberapa koreanya mereka tentang Aku mau tantang mereka untuk tebak nama tempat di Korea ya Coba kita lihat dulu ya Nih ini dimana? Apa tuh? Namsan Namsan Tower Oh yang lu taruh disitu? Iya Gua mau gak naruh orang gak punya pasangan mau naruh gimana Lu cuman foto doang ya? Foto doang Gua perasan ke Korea lamanya di Gangnam doang Di Gangnam Operasi Iya Bedain Ini mah pada holiday Bukan rubah bentuk Kerti gak lu? Nah ini Itu apa? Juju Island Nami Island Jeju Bukan ya? Apa? Apa busan? Nami 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 Emang begitu? Wik ini pantai indah kapuk Mana coba ini apa sih? Aku lihat dong Ini apa? Jeju Island Kita belum pernah ke Jeju lah pernah Aku suka belanya Jeju Island itu kan yang buat film kan? Iya Jauh Jeju Island itu banyak juga tempat OP sekarang Oh iya? Tempat apa? OP Operasi Oh Lu paham dah Jeju Island bagus yuk Jeju bagus Jeju bagus Yang buat film belum belum Lalu film bagus Aku Kalau di Korea itu kesana Nonton di drakor kan Jauh tapi ya dari itu Iya Pesawat kan Ya naik pesawat Pesawat telepon Next Gangnam ini Gangnam tempat gue OP Gangnam ini belakanya emang begini Yang ada itu mau Ini Gangnam yang lu Tempat kemarin OP itu Gangju 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 Gangpan Gangju Ini paling tau ini juga Gangju Ong Tau Ben Dia tau Ben Gangju Ani Aduh 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 Pasti kayak gue apa kan Iya itu Pasti nunjuk gue kan Eileh Iya Bisa aja Mami Rosa Mami Kita akan tantang bermain yuk Kita main game Siapa yang paling Ya Yuk Silahkan berdiri Siapa sih paling nih Ini nunjuk 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 Bajuan kesini ya Siapa yang paling Oke Sekuriti konser ya Hei 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 Emon Pertanyaannya Siapa Yang paling keras kepala 3 2 1 Aku jujur Iya dia Sumpah dia nyebelin banget Dia kan kagak bisa baca Google Maps ya Iya Nah gue udah bilangin Ini tuh nyebrang Itu tuh nyebrang Emang di anuannya tuh disuruh nyebrang Gak ada orang disini Disini kesonoan lagi Eh ternyata beneran gue Ya Dia gak bisa baca Google Google Maps itu gak bisa Gak bisa dia Gak bisa dia Gua ada Iksan Sama dong Iksan Ada yang baca Pertanyaannya Eh berikutnya Siapa yang paling susah buat move on Ya Gak tau Gak ada Gak ada Gak ada Gimana kalau dia sudah move on Nangis-nangis gitu Gini Gini Ehm Mendingan sama dia ya dak Daripada sama ini Gitu Jadinya tuh selalu ke dia Ke dia Ngebandingkan Ngebanding-bandingin cowok lah dia Gitu Dia gak pernah move on Gara-gara dia gak pernah punya pacar Iya Gak ada yang move on He Oke Makanya lu punya pacar Biar lu tau Ya lu aja kagak ngebolein gua pacar Asik Hei Bentar Kenapa Kenapa lu gak ngebolein emak lu pacaran Kenapa Kenapa Kakak gak beli Gue penasaran kalau mereka berdua begini Mau lu kalem apa begini juga Mak gua Makin Kalem atau begini juga Begini juga Wah seru ya rumah ya Gak seru berantem mulu Jadinya aduh mulu Pasti Pasti yang gue tau bapak lu malu kan keluar dari rumah Hei Coba Kenapa Kenapa ada lu gak boleh pacaran Karena Kalau dia pacaran Dia bucin Takut ya Eh lu juga bucin lu Ini dia kalau Dia kalau ada pacarnya ya Kaga pernah ngajak gue jalan Iya Kenapa gue pacaran Ya iya Tapi lu misalkan kagak ada pacaran nih kayak Dah ke PIM yudah Dah ke Margo yudah Ya kalau gue punya pacar Kalau gue Ya kalau gue punya pacar Ya kalau gue mau pacar gue Lah berarti lu memanfaatkan Eh lu jangan malu-maluin anak besok lu jangan ribu titik Tuh Berarti lu memanfaatkan gua dong katanya gitu Berarti Gua dijadiin second choice Dia ilang Second choice Second choice Lu catet tuh second choice Bisa aja Margo Sipi Aman Berarti Margo lagi Adiknya tuh pengen Kita ke PIM yudah Kita ke Margo ha Mau paling deket Oke Oke Siapa yang paling banyak mau simplesmente anche Siapa yang paling enggak bisa diatur Yang paling Gak bisa diatur kalau dibilangin tuh langsung bete gitu Oh iya kayaknya lagi diomelin dah gitu pulang pulang jam 9 dah iya kak pernah keluarga kita ada aturan gitu-gituan di rumah jam 9 mesti pulang kayak misalnya besok syuting pagi dah dimana gini-gini dia tuh masih main terus jam 11 malem gitu masih main jam 11 malem baru bedakan padahal gua jam 11 pulang sebelum sebelum baru mulai lu tahu ga yuk kenapa Ruben jam 11 bedakan karena jam 12 igun jemput setengah tiga dia telepon mak sepoy jemput eke tadi pake kaos selana pendek yang puter bebek lu kalau ngomong berdua begitu ya bener yuk ya elah lu kan arti lu kan jadi arti apa itu gua mah gak gitu itu dia lu gimana kalau lu gua mah telepon halo ya oke ya ambil gitu nih kalau gua kan daerah selatan kalau ini bawa jembatan sleepy ya kalau malem tuh belakang temen anggrek ya itu lu kan jadi ceritain kagara saringannya orang lu sangka orang bener tau mah emang tadi bohongan lu gimik aja halda halda katanya tau rahasia Arafah ini suka bayarin cowok wuuu tapi emang iya dia tuh suka dinin dia yang jemput oh norok iya kaget deh jujur lu kaget gua tuh kadang-kadang gini nih ketemu di tengah atau enggak misalnya kayak mempersimpel tengahnya mana tengah rumah dia apa gimana kalau tengah rumah dia ruang tamu sama jemput dia suka jemput di pocin pocin mana sih pondok cina pondok cina stasiun hey hilda halda gue gak tahan bentul tentang dana dana di depok ya iya jadi dijelasin iya pocin tuh ada margo itu gua paham selain kalo sebutin margo city iya nah ini pocin apalagi tuh pondok cinta pocin tuh stasiun depan margo ah itu suka jualan manja palsu omah itu iya iya manja palsu disitu jualannya iya banyak 20 bener 20 ribu tulisannya apa Ivan Irvan Gunawan iya iya manja ada anu berapi ada ih lu mah pinter tau iya katanya lu brandnya udah kayak brandnya ternama iya iya di situ jajanannya enak enak katanya gua mau buka butik juga itu di stasiun oh iya di dalung stasiun di dalung tau sih karena apa bener lu kayak gitu aku agak itu agak pernah gua beli-beli dengan cowok beli-beli bukan beli-beli jemput cowok oh jemput cowok pernah dan gitu lu deh kenapa sih jemputnya tuh bukannya harusnya lu bangga kakak lu kerja antar jemput gapapa lah gua takutnya dia dimanfaatin kagak 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 dimanfaatin tapi bermanfaat ini bermanfaat ya bagi orang-orang yang sama aja bermanfaat buat cowoknya kita coba kerja itu ya ke jantungnya sebuah program ini ini denyut nyadinya program wah ini dimana kita rekade kan wendy dan arafah ini lagi jalan eh lagi jajan telur gulung igun lu punya usaha telur gulung igun nah hilda halda dan ayu ini mergokin mereka lagi pacaran ayu langsung teringat kalo wendy adalah mantan gebetan ayu yang suka mau rotin ayu ayu ngelabrak wendy dan minta semua uangnya dibalikin wendy minjem uang ke arafah buat balikin uit ke ayu gapapa gua jualan telur cincin gua gede banget loh hari ini om hahaha cocok peran itu bahas pas banget gua mau beli ada pantran seandainya lu hahaha ini nama ada pantran yang jual kum ke dan tapi ternyata ya arafah juga lagi gak pegang uang arafah akhirnya minjem uang ke tukang telur gulung igun yaa oke ayo kita ngelabrak dah kita ceritanya cabe cabean bukan dong hahaha kamera lo action ayo deh lor gulung lo katanya mau telur gulung kamu mau telur gulung yang mana yang ini yang ini apa aku aku mau telur aja kan sepi banget itu jualan apa kagak sih soalan nih udah kapan telur gulung pake etalase mau beli telur gulung ga jangan beli telurnya aja ya terus udah gak ada telurnya kalo gini lah gimana sih bang ini masih ada yaudah ini tinggal terakhir mau gak yaudah gapapa dah 30.000 ya ini segini mau beli gak saya mau deh tapi telur gulungnya gulung tiker ya yaudah 30.000 yuk saya telur gulung tapi gulungnya gulung baju ya ini mau ngajak berantem ini lebih sedikit 15 ini 30 total 45 yuk kembalian ah totalnya 45 ini iya gua mah cukup tau ya ada ngapa ya lu mau marahin siapa nih kan kita marahin aja lu ngapain marahin info lu oh iya gua emang refleks emang pengen marahin gua lu yang kita pindah yuk ayo aku gak tau deh bayar dulu kok pindah bayar dulu ntar dulu pindah aja aku gak tau dari sini anak kecil suka mabok pindah pabok iya pabok angkut ini kan padahal lu bisa-bisanya ya lu punya utang sama gua lu malah ikut jualan sama emak lu di Mare bukan emak kita kan dong gua lagi pacaran sama pacar gua mana pacar lu ini koca SD lu pacarin lu juga lu mau-mauan aja lu dibawa makan telur gulung doang lagi apa-apa siapa ini itu lu yang bayar gak gua tuh mau bayar gak gua goreng nih duitnya lu bayar utang lu sekarang juga Arapah ada duit gak aku lupa aku ada buat kamu kok eh bukan aku gak ada refleks tuh entah lu refleks kenyataannya memang dulu ada ganti lu ya aku gak ada tuh juga bang 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 boleh pinjem duit dulu gak ntar saya ganti ade mau uang berapa deh masak masak gua gak pernah kayak gitu lu jangan minjem sama dia ntar lu dibawa pulang gua minta waktu seminggu aja ya gua gua ganti uang gua ntar kalo gua minjem sama dia setahun gua sama dia ntar emang lah lu berdua udah kelar urusan utang piutang belum ha masih ada utangnya berapa duit masih sejuta masih ada sejuta udah nambah 300 gue ya yuk ya ampun ini utang beneran beneran 700 ribu eh buat dibayar aja udah alhamdulillah gua gak usah kasih bunga kalo lu pemirsa hutang piutang yang sudah dijanjikan mungkin selamat di dunia dan yang ini kali ini kan luigi